Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube apa kabar teman-teman Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walaafiat Saya doakan selalu dalam keadaan sehat lahir dan sehat batin Serta saya doakan selalu diberikan kelancaran rezekinya ya Reaksi alergi umum menyebabkan kulit gata-gata Gejala ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah melawan jad yang sebetulnya tidak berbahaya Saat alergen masuk atau menyentuh anda Tubuh akan mengeluarkan antibodi dan histamin yang terkadang menyebabkan peradangan seperti ruam dan gata di kulit Jika obat gata dari dokter tidak tersedia di rumah Alternatif atau langkah alami langkah tradisional mungkin bisa menjadi solusi bagi teman-teman Gata karena alergi adalah hal yang umum dan bisa sembuh tidak lebih dari 2 minggu Namun sementara minum obat dokter anda bisa mempercepat penyembuhan gata dengan menggunakan obat alami Obat tradisional mungkin membantu sementara meredakan gata pada kulit apabila obat medis tidak tersedia di rumah teman-teman Langkah ini saya hadirkan bagi teman-teman Resep cara mengobati dengan menggunakan obat tradisional untuk mengatasi penyakit gata-gata, eksim panu, urap kudis, dan penyakit gata menahun Dengan menggunakan kunyit dan bawang putih Teman-teman cukup parut atau haluskan bawang putihnya secukupnya Sesuai dengan kebutuhan teman-teman bisa menggunakan 1 siung bawang putih atau 2 siung bawang putih Parut dulu ya guys Bawang putihnya Maaf sama kalian Parut dulu haluskan Bawang putih kemudian Kunyitnya haluskan juga Nah Sementara itu Kunyit yang lain teman-teman Pisahkan Nanti ramuan yang lain untuk diminum Dan ini sebagai obat luar ya teman-teman Jadi teman-teman membuat 2 bahan ya Dari kunyit ini Kunyit yang satu teman-teman parut Disatukan dengan bawang putih Yang sama dihaluskan ya teman-teman Parut dulu ya guys Sampai halus Nah kemudian aduk-aduk hingga kunyit dan bawang putih yang sudah dihaluskan dengan cara diparut ini Keduanya tercampur merata ya teman-teman Untuk penggunaannya Oleskan atau terapkan pada area yang mengalami masalah gatal Misalkan ya area gatanya di area kaki Teman-teman cukup Oleskan bahan ini ke area kaki selama 15 menit Kemudian setelah di oleskan sampai mereng ya teman-teman Teman-teman bisa membilasnya setelah diterapkan selama 15 atau 20 menit Ini untuk obat luar Bisa dipahami ya teman-teman Bahwa racikan yang saya di dalam tips ini Untuk yang pertama ini untuk obat luar Yaitu menggunakan Nah teman-teman bisa tambahkan minyak kelapa ya Untuk obat luar yaitu kunyit dan bawang putih Sementara itu yang satu lagi Teman-teman cukup merebus Kunyitnya Oke ya teman-teman Sementara itu di dalam gelas ini berisi kunyit yang direbus Kunyit menjadi salah satu bumbu berhasil untuk kesehatan Dan sudah lama dijadikan sebagai obat tradisional Salah satunya baik untuk kesehatan pencernaan Sedangkan susu adalah minuman sehat Kayak protein dan kalsium Nah teman-teman mencampurkan kunyit ini yang sudah direbus dengan susu hangat ya Teman-teman Satu lagi yang di dalam gelas ini Untuk diminum Bagaimana cara mengkonsumsinya Teman-teman cukup minum air Rebusan dari kunyit dan susu ini Satu hari dua kali ya Teman-teman di pagi dan di sore hari Untuk yang obat dalamnya Yaitu yang diminum Sementara untuk obat luarnya sama Gunakan Nah untuk obat luarnya lebih baik gunakan sehari Terapkan ya Balurkan Oleskan Beli Jika ada yang tidak mengerti silahkan diisi di kolom komentar Cara mengobati penyakit gata-gata ini dengan menggunakan pengobatan herba yaitu kunyit dan bawang putih untuk obat luarnya Sementara untuk itu untuk obat yang diminumnya yaitu menggunakan kunyit dicampur susu Semoga alakah sembuh penyakit gata-gatanya Thanks for watching Jika ada yang kurang mengerti Diisi ditanyakan di kolom komentar Sama teman-teman Terima kasih sudah melihat video ini sampai habis Semoga video yang tips yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman Thanks for watching Saya pamit undur diri Mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton